Masih ingat cerita dalam kitab Dorotun Nasihin Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti Ada buajingan, tengik Pernah membunuh 99 orang Satu saat hidayah datang kepadanya Terniat ingin bertaubat Dicarinya seorang ustad Ketemu ustad kepalang ajar Ustad, ya Apa? Saya mau taubat Diterima apa tidak? Taubat saya Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang ustad Ustadnya melotot Banyak amat Tidak segampang itu Itu nyawa hak prerogatif Allah Cuma Allah yang berhak ngambil Membunuh tanpa alasan yang benar Dosa besar Dosamu kelewat banyak mas Tidak bisa, tidak bisa Dia ponis lebih dulu Seperti surga milik bapak moyangnya Ini preman kita pikir Ini ustad saya niat baik-baik Ngomong yang gak enak Daripada 99 tanggung Saya lempengin aja di urusan Dibabat lagi ustad Tamat Selesai Pas Cepat Niat taubatnya masih terus Dia mengembara-mengembara Sampai ketemu seorang ustad yang bijak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada apa? Ustad saya mau taubat Diterima apa gak sih? Oh Sebelum mentari terbit Dari sebelah barat Sebelum nafasmu Sampai ditenggorokan Allah akan menerima Taubatmu Boleh jadi Dosamu besar Tapi Ampunan Allah Lebih besar Dari dosamu Begitu ustad Iya Cuman ngomong-ngomong Dosamu apa sih? Anu ustad Saya sih tadinya Cuman bunuh 99 orang Terus Ada ustad ngomongnya gak enak Jadi Saya cukupin Ratus Oh Taubatmu diterima Asal benar-benar Cuma begini saja Kampungmu Kampung brengsek tuh Lingkunganmu gak sehat Kalau kau pulang kesana lagi Niat taubatmu bisa lentur dan luntur Kamu pindah saja Hijrah ke kampung lain yang lebih baik Baik ustad Terima kasih Wah ngepak koper Pindah Belum sampai ke kampung yang dituju Ajal datang berenggut nyawa Ketika ruh keluar dari jasad Ini malaikat rahmah Dengan malaikat azab Rebutan Kata malaikat rahmah Ini jatah saya Orang ini sudah taubat Tempatnya di surga Kata malaikat azab Nanti dulu Taubat si taubat Seratus Bagaimana urusannya Bertengkar Akhirnya Allah mengutus Malaikat Jibril Kata Jibril Kata Jibril ukur sajalah Mana yang lebih dekat Kampung yang dituju Atau kampung yang ditinggalkan Ketika diukur Kampung yang dituju Lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan Kata Jibril Dia jatah Malaikat rahmah Taubatnya diterima Allah Nah kalau mendengar riwayat seperti ini Jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh seratus orang Ini harus diartikan Bagaimanapun besar desa dan kesalahan yang kita lakukan Jangan putus asa dari rahmat Allah Sebaliknya Bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan Jangan puas hati dan sombong diri Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini Kita hanya berbuat dan berbuat Kepastian itu haknya Allah Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing Ada yang masuk sorga walaupun sudah membunuh seratus orang Terima kasih